Setan Merah Merosot Ke Kekalahan Liga Eropa Penalti Breis Mendes membantu Real Sociedad mengalahkan Manchester United 1-0 dalam pertandingan pembuka grup terkeduanya musim ini nyaris mencetak gol dalam beberapa kesempatan bagi tuan rumah, yang hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran di sepanjang pertandingan. Empat kemenangan beruntun Setan Merah berakhir tak lama sebelum tanda satu jam ketika Mendes mencetak gol dari jarak 12 yard. United dengan nyaman menjadi tim yang lebih baik di 30 menit pertama, namun mereka gagal mengukir peluang yang jelas. Ronaldo mengira dia telah memberi timnya keunggulan 10 menit sebelum jeda, tetapi sundulannya yang kuat dianulir setelah dia tersesat ke posisi offside. La Real memimpin pada menit ke-58 ketika Mendes mencetak gol dari titik putih setelah tembakan David Silva mengenai lengan Martinez. Eric Ten Hag memasukkan Bruno Fernandes di babak pertama, dan Jadon Sancho dan Alejandro Garnacho di babak kedua, tetapi United tidak dapat menemukan cara untuk melewati lini belakang tim tamu yang keras kepala pada tahap penutupan. Home run United berakhir kekalahan ini adalah yang pertama bagi United dalam 19 pertandingan kandang di Liga Eropa, rekor yang dimulai dengan kemenangan atas FC Michelin pada Februari tahun 2016. Sementara itu, itu adalah kemenangan pertama La Real melawan lawan Inggris di Eropa pada ketujuh kalinya. Berikutnya kedua belak pihak kembali ke aksi domestik pada hari Minggu, dengan United pergi ke Crystal Palace di Liga Premier dan La Real mengunjungi Getafe di La Liga. Terima kasih telah menonton!